Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat dimana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa disebutkan satu persatu khususnya sahabat-sahabat Ismail Dadang ataupun IDS jalan-jalan jadi hari ini kegiatan saya lagi merakit ini merakit kit draper yaitu booster jadi booster yang biasa saya pakai saya modif cuman kalau untuk booster ini karakternya benar-benar kalau untuk di bagian low-nya ini benar-benar sangat dapat sekali tapi kalau untuk mid kurang apalagi untuk Twitter ini kurang jadi gini nih boleh sahabat pakai kalau memang untuk karakter low atau karakter subnya ini sangat mantap sekali ini versinya saya mohon maaf buat sahabat-sahabat mungkin ada yang merasa kurang puas dengan hasilnya atau gimana ya ini versinya saya dan ini juga udah saya modifikasi untuk di bagian tata letak dan di bagian komponen sedikit saya modifikasi juga dan untuk di bagian skema juga sedikit lebih saya modifikasi dengan versinya saya untuk di bagian skema jadi ini belum selesai 100% karena sebelahnya ini masih kurang transistornya dan ini banyak ini disini semuanya rakitan ada yang gagal nah bukan berarti merakit seperti ini tidak ada yang gagalnya ada yang gagalnya jadi yang gagalnya ini kalau nggak salah ada berapa biji nah ini ini gagal hangus di bagian R nya jadi buat sahabat-sahabat untuk merakit barang ini ya sangat membutuhkan waktu waktunya sangat banyak sekali untuk merakit barang-barang seperti ini jadi masalah waktu itu ya yang jelas makan waktu lah untuk merakit barang-barang seperti ini yang jelas kalau memang mau lebih cepat itu beli jadi aja jadi seperti ini untuk booster yang akan saya rakit atau saya kerjakan hari ini terus hari ini ya disini saya juga masih mau merakit karena masih banyak yang minta dirakitkan ada 8 buah yang mau dirakitkan jadi ini 8 buah disini 1 buah sini 1 buah nanti hasilnya seperti ini karena dipotong jadi barangnya pendek ini aja nanti ini dipatahkan jadi kalau sahabat-sahabat bikin sepanjang ini juga boleh tapi mau dibikin seperti saya bikin ini boleh juga dipatahkan dua seperti ini nanti ini dibuang ini biasanya pekerjaan saya seperti ini jadi untuk merakit power sejenis ini ya cukup membutuhkan waktu jadi kalau start dari pagi katakanlah dari jam 8 sampai jam 5 sore itu paling-paling saya dapat itu sekitaran 10 buah seperti ini 10 buah untuk merakit tapi ini tidak saya jual sahabat-sahabat ini untuk pakaian saya sendiri atau untuk dirakit ke power pesanan sahabat-sahabat jadi ini komponen beli ketengan nah ini komponen beli ketengan aja sahabat-sahabat oke jadi hari ini sebelum saya lanjut untuk video berikutnya saya mengajak teman-teman ngopi ini lebih besar gelasnya jadi ini gelas juga youtube jadi youtube ini dulu youtube saya namanya serba elektronik jadi berubah berubah jadi ds audio nah ini ada gelasnya terus instagram instagram anak saya dulu yoga pratama 01 wih mantap ini kopinya udah mau habis lagi sahabat-sahabat jadi kemarin udah mau habis ini mau habis lagi jadi minum kopi untuk di bagian penghabisan itu wih serat di leher sahabat-sahabat jadi untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat mengapa saya membuat atau merakit sebuah power sejenis ini atau membeli yang papan jadinya itu dengungnya terlalu kuat jadi buat sahabat-sahabat untuk mengerjakan sejenis kit draper sejenis ini ini harus hati-hati untuk di bagian instalasinya karena sangat sensitif sekali jadi untuk instalasi inputnya itu harus benar-benar hati-hati dia bisa menimbulkan suara dengung bisa menimbulkan sejenis suara motor air juga bisa terus menimbulkan suara yang tidak enak didengar juga bisa kalau di bagian instalasi inputnya itu tidak tepat dengan sasarannya jadi perlu hati-hati buat sahabat-sahabat untuk di bagian pemasangan sebuah kit draper sejenis ini jadi disini untuk sahabat-sahabat kalau memang sahabat-sahabat membeli kit yang asli yang sudah jadi PCBnya jadi ada baiknya untuk di bagian groundnya ini sahabat jangan menyentuh ke bagian skrup jadi seperti ini saya elakkan nah ini ini saya elakkan untuk di bagian lubang skrupnya jadi tidak menyentuh ke bagian ground jadi kalau menyentuh di bagian ground itu bukan hal kadang-kadang menimbulkan suara dengungan kadang-kadang menimbulkan sejenis motor air nah ada juga seperti itu jadi bermacam-macam suara yang ditimbulkannya jadi bermacam-macam suara yang ditimbulkan kalau memang kesalahan dari pemasangan-pemasangan atau di bagian kabel input jadi yang rentan itu di bagian kabel input lah buat sahabat-sahabat ada juga tidak memotong di bagian ground ini atau dihubungkan ke skrup dan terhubung ke bagian body powernya itu suaranya aman ada juga jadi aneh-aneh untuk sebuah kit sejenis ini jadi buat sahabat-sahabat yang merakit sebuah kit seperti ini ya butuh waktu ekstra lah untuk benar-benar sempurna jadi kalau yang mau aman mau simpelnya itu ya 506 504 ya nggak ribet-ribet tapi kalau seperti ini ya agak sedikit lebih ribet lah jadi bukan berarti nggak bisa-bisa tapi agak memakan waktu jadi karena banyak permintaan untuk power-power yang sudah saya rakit terdahulunya semuanya minta dirakitkan seperti ini ya mau tidak mau saya buang waktu harus merakit juga seperti ini jadi untuk selanjutnya saya ingin mereview sebuah power nanti besok mungkin saya akan lanjut mereview power pak bos kita yang berada di Indonesia Timur kalau ini saya mereview power pak bos yang sekitaran Kalimantan dulu oke pindah kamera dulu terima kasih telah terima kasih telah menonton oke jadi disini untuk power jadi kemarin saya ralat untuk power yang kemarin power ini saya bilang untuk Kalimantan Utara Salah ini untuk orang Pontianak juga jadi ini untuk orang Pontianak juga menggunakan terapot 30 ampere dengan voltase 62 volt ini suaranya sangat mantap jadi untuk kitnya ini sama seperti yang sudah saya buat jadi kitnya sama dua-duanya jadi menggunakan sejenis booster yang sudah saya modifikasi jadi sejenis ini ini bukan berarti tidak gagal nah ini ada yang hitam PCB nya terkena air ini hangus jadi hitam PCB nya jadi dalam perakitan sebuah power apalagi menggunakan power-power yang rentan seperti ini ya bukan berarti rakit sukses rakit sukses tidak semuanya itu pasti ada kendala-kendala jadi ini tinggal pemasangan kabel lampu jadi lampu depannya belum saya pasang nah ini untuk lampu ini belum saya pasang karena kemarin karena ini tinggal finishing aja jadi kemarin mau bikin video itu ada tamu jadi tidak ada bikin konten semalam jadi hari ini kebetulan cuaca baru habis itu hujan lebat sekali jadi di tempat saya kerja ini benar-benar basah karena saking lebatnya jadi hari ini saya buat konten ya konten apa adanya dulu untuk di bagian power ini oke sekarang saya ingin coba mengete suaranya ini suaranya sangat mantap sahabat-sahabat untuk karakter low ini benar-benar dapat saya cari ini kok bluetoothnya tidak mau nyala ini wah ini kacau nih sahabat-sahabat ini bluetooth saya kok tidak mau nyala apa nih oke oh nyala-nyala oke sekarang sekarang saya ingin coba tes suara untuk hasil dari power ini seperti apa suaranya yang jelas kalau menurut pribadi saya untuk suaranya ya lumayan mantap untuk versinya saya oke jadi disini mumpung waktu sudah sore saya cari lagunya Jackson Salawat aja oke jadi saya menggunakan ini Jackson lagu salawat kalem tak tunggler mantap yang ini oke sekarang saya coba nyalakan dulu ini lampunya belum ada ya sahabat-sahabat lampunya belum nyala lampu sinyal udah tinggal lampu powernya aja ya proteknya udah main oke kamera kita mundurkan jadi ini mohon maaf buat sahabat-sahabat untuk barusan tadi ini cuaca hujan jadi basah semua oke oke sekarang kita coba tes lagu yaitu Cek Salawat jadi ini saya buat dua karakter jadi kalau ini saya gunakan untuk spekar yang pakum yaitu bok CLA atau khususnya disebut sapanggung lah karena 15 in dengan kuil 4 sebanyak dua buah terus yang sebelah ini saya posisikan untuk speka 15 juga tapi tidak pakum yaitu ada midnya ada twitternya jadi seperti biasa lah jadi kalau untuk hasil suara seperti ini jadi kalau untuk suara tes yang di bagian alomit lu bassnya sangat luar biasa sahabat-sahabat ini bassnya benar-benar menggelegar ini untuk subnya belum saya nyalakan jadi menggunakan box seperti eh menggunakan kit draper sejenis poster ini bassnya benar-benar mantap kalau ini untuk di bagian sub nah jadi spekernya tetap disana nah dalam itu itu spekernya disana jadi hanya melalui pintu jendela jadi suara bassnya ini benar-benar mantap jadi kalau untuk karakter midnya itu sebenarnya kurang tapi kalau untuk karakter lownya atau dibuat karakter sub ini benar-benar mantap jadi pengetesan saya hanya menggunakan ini nah ini saya gunakan bluetooth ini bluetooth P8 seperti ini ini aja yang saya gunakan untuk menggunakan bluetoothnya oke jadi kalau untuk suara seperti ini saya aja telinga dari tadi saya tes ini lumayan sakit nah buat sahabat-sahabat ada kelemahan sebuah kit draper ini karena dia dominan karakternya low jadi sahabat-sahabat jangan menggunakan headsing yang tipis harus menggunakan headsing yang tebal karena kenapa dia karakter low itu sangat mudah sekali panas karena tariannya sangat berat karena karakternya karakter low jadi sekali lagi buat sahabat-sahabat untuk merakit sebuah power sejenis MCRD atau boston atau bostrap itu harus menggunakan headsing yang tebal jangan menggunakan headsing yang tipis karena sangat mudah sekali panas nah seperti ini ini di bagian karakternya karakter low mid ini suaranya betul-betul untuk di bagian bassnya dominan jadi kerasa padukan antara low mid dengan karakter yang pakum seperti ini hasilnya kenapa saya bunyikan tidak mau lama-lama karena sudah ditegur tetangga karena bassnya terlalu besar terus sing di rumah tetangga itu pada getar nah ini pertama kalinya saya tes menggunakan power booster yang menurut saya untuk di bagian bassnya itu sangat dapat sekali kalau kemarin itu bukan karakter low tapi agak sedikit low jadi yang kemarin itu memang karakternya karakter low tapi tidak dominan tapi kalau ini karakternya dominan low nah untuk membuat karakter dominan low itu gimana caranya jadi disini bos sahabat-sahabat disini ada dua elko disini ada satu elko jadi disini ada elko yang agak sedikit lebih kecil jadi disini agak yang lebih besar jadi ini saya gunakan elko 4700 uv 35 volt kalau ini saya gunakan elko 220 uv 50 volt nah kenapa yang ini lebih kuat bassnya hanya perbedaan di bagian elko nah sekarang saya ingin lihat bos sahabat-sahabat jadi disini ini masih sama posisi elko 470 uv 35 volt kiri dan kanan nah yang ini ini lebih besar ini saya ganti menggunakan 330 uv yaitu 50 volt jadi karakternya itu benar-benar dominan enak di bagian low nah kalau ini lebih kecil 220 35 volt ini karakternya agak nge-mid ada mid ada height lebih enak jadi kalau seperti ini untuk bassnya ini sangat luar biasa hanya mengganti di bagian elko untuk sebuah kit driver sejenis ini hasil suara bassnya sangat benar-benar do meminan enak sama kiri kanan oke tipis-tipis saja kita angkat tidak berani karena terangkat tetangkat oke sekarang kita angkat lagi lagunya habis jadi kalau untuk suara untuk karakter lo ini benar-benar sangat mantap ini benar-benar menurut saya bassnya dapat jadi kalau untuk sepekar kuil 100 ini oke jadi kalau kuil 5 bukan pakaiannya jadi kuil 100 yang ori ini enak karena disini menggunakan untuk di bagian transistornya itu 7 set karena sebagian tapannya karena disini tidak saya tapnya tidak untuk tapnya tidak saya pakai disini jadi tapnya saya matikan disini jadi ada tapannya dan ini bukan tepan jadi tepannya itu hanya di ini saja jadi untuk karakter suara ya betul-betul menggelegar menurut saya untuk sebuah power ini tanpa aksesoris tadi nanti akan saya coba juga menggunakan aksesoris kalau memang terlalu over menggunakan aksesoris ya mau tidak mau diturunkan lagi untuk karakter bassnya sekarang coba saya angkat lagi tidak enak sepekarnya prek prek jadi yang 3Y itu di bagian twitternya itu prek prek tidak enak terima oke sobat-sobat jadi seperti itu aja karena udah mau menjelang maghrib saya sudah eh mumpung kopinya masih habis jadi nanti selanjutnya nanti akan review power sahabat kita yang berada di daerah Indonesia Timur setelah ini oke sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap